Di era transportasi berbasis mesin, keberadaan Beca di kota-kota besar memang kian tergusur. Kendaraan tradisional Broda 3 sudah lama dilarang beroperasi di jalan raya. Seperti halnya di kota Surabaya, Jawa Timur. Beca harus rela menyingkir dari pusat kota. Untutan masyarakat yang membutuhkan transportasi yang efektif membuat Beca terpaksa bertransformasi. Di kota pahlawan, Beca dimodifikasi layaknya sepeda motor atau dikenal dengan sebutan bentor. Contohnya Beca milik Jamin. Bentor miliknya dimodifikasi dengan sepeda motor keluaran tahun 70. Tingginya minat masyarakat yang menggunakan jasa bentor membuatnya rela mengeluarkan dana hingga jutaan rupiah. Angkutan di barang itu di repit 3 gintal, 2 gintal setengah, 4 gintal gitu loh. Kiri lebih jauh, di ruput, di langon, ngonokromo. Tadi bisa sampai berapa lagi? Ya kalau kirim pesanan itu sampai 1 jam setengah lah, 2 jam. Dengan tenaga mesin, Beca bisa dipacu lebih cepat sampai tujuan, apalagi dengan harga yang terjangkau. Namun di tengah maraknya jasa bentor, timbul pertanyaan, bagaimana dengan sisi keamanannya? Rata-rata pengemudi bentor hanya memotong bagian depan motor dan disambungkan dengan bodi Beca tanpa memperhatikan unsur keamanan berkendara. Kalau rem sepeda motor itu kan ada 2 misalnya, depan sama belakang gitu kan, itu sudah dihitung oleh para insinyurnya yang ada di mana, di pabrikan sepeda motor. Sepeda motor ini maksimum mengangkat beban berapa, sehingga pada saat jalan dia masih bisa berhenti. Kalau misalnya bebannya sampai overload, apalagi ini hanya pakai 1 rem yang ada di belakang, ini sangat terbahaya. Kemungkinan kalau mereka jalan, lebih kecepatan tertentu, di rem, tidak bisa berhenti becanya. Di balik semua itu, sebagian pengguna jasa bentor justru kurang peduli dengan faktor keselamatan. Asalkan cepat, sampai tujuan. Selama ini kepolisian lalu lintas memang telah menghimbau agar Beca kembali pada fisik aslinya. Yaitu menggunakan tenaga manusia. Alasannya, selain faktor keamanan berkendara, keberadaan Beca memodifikasi juga melanggar undang-undang. Upaya-upaya kita, pertama sih kita juga sosialisasikan kepada pengendara Beca itu bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Selama ini sudah kita lakukan upaya-upaya itu, jadi kita kasih pengertian sama mereka, janganlah mereka untuk menggunakan kendaraan itu lagi. Pemerintah tentu tidak bisa menghapus begitu saja keberadaan Beca, yang menjadi sumber penghasilan bagi para sebagian orang. Apalagi tidak bisa dipungkiri jika Beca masih dibutuhkan masyarakat. Baik pemerintah dan pemilik jasa Beca harus duduk bersama mencari solusi yang tepat. Jangan dilupakan, jika ketertiban dan keselamatan tentu harus beriringan dan diutamakan. Gita Gowinda, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.